berapa sih beratnya kalau sudah jadi full bag ini kita cek kita timbang pakai patul masya Allah ternyata lebih ringan Assalamualaikum lagi bareng bocil-bocil nih kali ini saya lagi mau rakit sepeda Elvis bike di bengkel lengganan Pak Aiko ya jaraknya sekitar 15-20 menit lah dari rumah saya kemarin kan di video sebelumnya itu sudah kita lihat tuh kalau sepeda baru tuh isinya ada frame seatpost dan lain sebagainya salah saksikan terus ya yuk ini sebelum dibongkar-bongkar tak timbang dulu timbangannya akurat ya nih ya pakai patul full bagnya ini sepeda saya ini sudah sama kliknya itu 753 siap dirakit drobarnya tok drobar polos nih nih drobar polos ini 0,41 gram cuman 0,41 gram ini sudah drobar sama stemnya ya super ringan coba kita bongkar framenya terus kita timbang nih sekarang nih sekarang kita timbang framenya tok tanpa fog tanpa BB tanpa seatpost nih yang digantung cuman framenya 2 tapi framenya 2 itu ya di sini di angka 0,88 ya ini masih 0,88 terus sekarang kita bongkar fognya nih kita timbang satu-satunya 0,3 0,3 eh sekarang sito doang sito doang sito doang itu 0,18 gram dari fram sudah dijadikan satu sama fog nya terus di jadikan satu sama headsetnya tuh lalu setpostnya di pasang tadi jumlahnya berapa ya coba kita hitung ya dari frame kemudian seatpost kemudian fog kemudian ada dropper dan headsetnya nanti kalau sudah jadi dirakit kita timbang tuh totalnya kalau sudah dikit kalau frame set itu berapa nanti ketahuan jadi internal routing kabelnya sudah dapet dari bawaannya si dropper kalau di frame nya ini tabelnya dimaksudkan ke yang putih-putih ini si internal routing kabel ini salah satu timbangan yang terkenal akurat ya jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan lah hasilnya kabelnya dimasukin di situ setiap dropper ada ini ya mas Rizy oh kuning-kuning ini cuma buat pasang tak mas Rizy masang nah sudah terpasang itu dibuang oh tak kira itu di apa namanya ngikut pas sepedanya dirakit ya ngikut terus selamanya gitu buat masang kabel buat masang kabel tok oh ya ya buat mempermudah maksudnya oh setelah itu dibuang sih jadi udah harus dipakai lagi sudah mulai dipasang ini pertama kali yang dipasang adalah si dropper nya nih jadi tadi sudah dimasukin kabel-kabelnya terus dropper nya mulai dipasang nih jadi kalau fork baru itu kan memang dibikinnya panjang ya panjang mungkin terus harus ditandain dulu baru dipotong siap disate kenceng ya mas kerja si siapa namanya dropper nya ini tadi katanya Mas Gus tuh geometrinya atau desainnya itu sekilas mirip S-Works Tarmak ya Mas Gus S-Works Tarmak SL kira itu Mas Gus headsetnya dari ini headsetnya harus dikasih itu dulu spacer dulu dari headset ke stemnya ini jadi karena baru ya dan saya belum pernah merasakan ininya geometrinya jadi untuk amalnya ini dikasih space dulu nanti kalau sudah sekian bulan gitu bisa kita cocok ini mau yang sebelah mana mau dipendekin mentok atau satu doang nah itu nanti tapi sebaiknya untuk amannya ini dikasih space buat keamanan dulu jadi ini tuh harusnya dia yang kabel dalemnya sih kesini mas ya oh kalau tidak di didapet kesini otomatis dia terlalu nekuk nah terlalu nekuk nanti konsekuensinya remnya terlalu berat ya mas ya remnya terlalu berat dan dan kena frame sih wah ini makanya harus diakal ini kalau dropper nya itu kan dropper sama frame nya itu kan semi ya semi ini kabel dalem jadi belum sepenuhnya itu kabelnya di dalam frame atau di dalam dropper jadi ya nanti masih aja terlihat sedikit teman ya sedikit doang sih menurutku enggak masalah sih yang penting aman remnya aman ini udah mulai masuk-masukin kabel nih ini katanya Mas Gus tadi ya harus hati-hati soalnya pancingannya ini nggak boleh hilang nih nih setelahnya pancingannya nih supaya masukin-masukin kabelnya itu lebih gampang ini tadi tuh aku perasaan kok wah kok kayaknya kurang rapi ya gitu nah ternyata ini dari Mas Gus ini nanti kalau sudah sudah apa namanya sudah ketemu ukurannya ini spesernya ini toh nah pas nanti ukuran ini ini sekalian dipotong gitu jadi memang bertahap cuy jadi memang nggak bisa langsung seling daripada nanti langsung di ini dipendekin terus spesernya juga langsung dipendekin nah nanti kalau nggak ketemu ukurannya malah beresiko nggak enak sepedanya kan yang dicari sepeda itu kan kenyamanan ya seram itu kan adaptor buat seram oh wah harus di simen itu ya jadi ini sudah masukin di tahap pemasangan bottom bracket harus dikasih apa ini namanya? gris faslin ini BB nya press whip lanjut masang FD nya rantai nya sama nih Mas Gus rantai masih ini jarang ngelar tau wah ini sudah mulai setting RD ini ini butuh ketelitian jadi harus pas harus enak nggak boleh ada yang lompat ternyata paling rumit setting RD setting RD ya Mas hmm nah ini nih ini mulai setting yang ke dalam itu Mas Gus nggak? belum? oh iya sekarang itu Mas lalu macam ini pas kayak nggak masuk lagi kak ya Mas Gus ya 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 yang kata aku ngebet nya boros kabel Mas boros apa? boros kabel boros kabel boros kabel? kabelnya seteranya gampang ooooh jadi supaya sesuai sama ini apa namanya tekukan tangan jadi dibikin rada masuk ini karet saya karet sister saya sudah sudah mulai ganti nih sudah minta ganti ini isunya kalau pakai dropper yang pipih gini yang aero mode gini aero mode itu katanya kalau buat perjalanan jauh gampang capek katanya jauh itu ya sekitar 200 kg-an ke atas lah itu katanya gampang capek teman nggak tahu ya itu kan katanya ya nanti kapan-kapan saya cobalah selama ini kan saya pakai dropper nya yang bulet memang lebih kalau dipegang memang lebih air go ya sama tangannya nah ini Insya Allah nanti kalau ada trip yang endurance yang kilometernya panjang nanti tak tak review dropper pipih capek nggak sih buat endurance buat jarak jauh kita selesai ini mau saya timbang dulu ini kalau urusan mau dinaikin atau panjang pendeknya seatpost nanti pas pas riding lah timbangun mas us berapa sih beratnya kalau sudah jadi fullback gini ini kita timbang pakai patul kita timbang pakai patul ini ini 7.3 sekian ternyata lebih ringan lebih ringan ini bisa dapat 7.30 itu frame nya vanyar terus ini wheelset nya novatex sprint ini pakai 105 kalau pakai Ultegra katanya bisa lebih enteng lagi ini Pak Eko ini lainnya sudah Alhamdulillah lah terima kasih kalau Mari kita coba ini ada salah satu komponen yang harus sudah diganti sudah karetnya yuk kita coba biasanya setelah servis memang harus dicoba sip sip enteng clean ya dropper kalau nggak ada ini kalau internal kabel tuh ternyata dropper internal kabel tuh clean masuk oke sekian ya jadi buat urusan ragit-meragitnya dan tadi ditimbang dapat apa namanya dapat berat itu sekitar 7,3 monggo Pak Eko makasih ya Pak Eko ya ya Matur Sun Mas Kus thank you banget sudah dirakitin ya Mas Kus oke sekitunya sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya